Pantai Utara Jawa Dalam menjaga kesimbangan wilayah pesisir Akar mangrove berfungsi untuk memecah gelombang Dan memerangkap sedimen yang dibawa oleh gelombang Selain berfungsi sebagai pemecah gelombang Manggrove juga berfungsi sebagai penangkap unsur hara Dan menjadikan daerah sekitarnya menjadi subur Namun pada awal tahun 80-an Kawasan hutan mangrove mulai ditebangi untuk pembuatan tambak Maraknya alih fungsi tambak Menyebabkan daerah pesisir semakin rentan terkena banjir Berbagai upaya dilakukan untuk melindungi pesisir utara Jawa ini Tindakan yang paling umum dilakukan dengan menggunakan talut Yang berfungsi sebagai bendungan dan dinding penghalang gelombang Akan tetapi pembangunan talut ini Mengganggu kesimbangan asupan sedimen Dikarenakan pantulan ombak yang membentur talut bertambah besar Dan membuat asupan sedimen terblokir Hingga menggerus sedimen di dasar talut Mengakibatkan dasar talut menjadi semakin dalam Pada akhirnya talut pun rubuh Pembuatan talut menjadi sia-sia Karena tidak mampu mencegah erosi dan mempertinggi gelombang Ini membuktikan bahwa fungsi alami benteng hutan mangrove Tidak tergantikan Akibatnya semakin banyak tambak dan sawah Yang habis terendam oleh air laut Sejak tahun 2003 sampai 2012 Di beberapa wilayah pesisir pantai utara Jawa Hilang sekitar 100 hingga 2000 meter Merusak rumah-rumah penduduk Dan mengancam mata pencarian mereka Hal inilah yang kemudian melenyapkan kawasan tambak ke laut Diperlukan solusi jangka panjang Untuk mengembalikan kestabilan alam ini Menghentikan proses erosi Dan mengembalikan sedimen yang hilang Bagaimana caranya? Dengan belajar dari alam Dengan meniru fungsi dari akar-akar mangrove Di negara Belanda Mereka mengembangkan teknologi sederhana dan murah Membuat benteng dari bahan serasah dan ranting kayu Prinsip bendungan ini sama seperti cara kerja akar mangrove Teknologi inovatif ini kini telah diterapkan di Provinsi Demak Untuk mengembalikan garis pantai utara Jawa Benteng ini bekerja dengan cara memecah gelombang Sambil tetap memungkinkan sedimen untuk mengendap dan bertambah Sama halnya dengan fungsi akar mangrove Semakin banyak lumpur yang terperangkap Akan menciptakan lokasi yang ideal untuk tumbuhnya mangrove baru Pada tahap ini Benteng berikutnya akan dibangun kembali Di depan benteng yang lama Dan proses pun diulang kembali Perlahan-lahan Sedimen akan membentuk gundukan lumpur Dan mengembalikan lahan yang hilang Pada akhirnya Mangrove yang tumbuh kembali ini Yang akan menstabilkan pesisir Memecah gelombang Dan memperangkap sedimen dalam jangka panjang Jika berbagai jenis mangrove Bisa terus tumbuh dan berkembang Pesisir di Demak akan kembali seperti semula Wetland International yakin Bahwa mangrove dapat berkontribusi Dalam mengamankan garis pantai Dalam berbagai keadaan Dalam kondisi alami Hingga perkotaan Pada kondisi alami Dimana garis hijau mangrove Masih ada sepanjang beberapa kilometer Mangrove memiliki kemampuan Untuk menurunkan ketinggian gelombang Dan meredam gelombang sepenuhnya Di daerah pedesaan Ketika diterapkan dengan benar Sabuk mangrove yang luas Dapat mengurangi angin normal Atau mengurangi gelombang Hingga 50% Dengan ketinggian lebih dari 100 meter Untuk mengurangi erosi Sedangkan untuk kondisi perkotaan Dimana sedikit ruang yang tersedia Mangrove juga menawarkan Perlindungan tambahan dari gelombang Dan mengurangi Bayi konstruksi pemeliharaan Infrastruktur keras Dalam pengaturan alami Dan pedesaan Mangrove dapat menyesuaikan Kenaikan permukaan laut Dengan menyediakan sedimen Dan menjaga keisimbangan air tawar Yang memungkinkan mangrove Untuk berkembang Dalam semua pengaturan ini Mangrove akhirnya dapat Menukung tahanan pangan Memitigasi perubahan iklim Dan mesejahterahkan masyarakat Diperlukan kesadaran dari masyarakat Untuk menjaga kawasan pantai Yang telah kembali Dengan mengikut sertakan Perlindungan dan pemulihan mangrove Dalam perencanaan kebijakan Dan menginvestasikan Penggunaan lahan yang lestari Untuk alternatif pendapatan masyarakat Agar kesimbangan pesisir pantai Dalam jangka panjang Tetap terjaga Demi kehidupan desa Yang damai Tanpa perlu dihantui Oleh bencana rob Dan angin kenjang Menanam Menjaga Dan mengembangkan hutan mangrove Harus menjadi tanggung jawab Semua penduduk desa